Ketika kita marah, kita benci, kita dengki, sakit hati, langsung reaksi utama, sukacita, dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Galatia 5 ayat 19 kita baca sama-sama. Karena perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa napsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselizihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, gedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lawan dari buah roh adalah perbuatan daging. Di ayat 19-21 dengan sangat jelas dituliskan oleh Rasul Paulus tentang perbuatan-perbuatan daging. Kemudian dalam ayat 22-23, buah roh. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita hidup dalam perbuatan daging, maka buah roh tidak akan lahir dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus menuliskan ini secara kontradiksi di atas dan di bawah. Mari periksa apakah ada yang kita masih lakukan dalam perbuatan daging? Dan apakah buah roh nyata dalam hidup kita? Salah satu dari buah roh adalah sukacita dan damai sejahtera. Itu yang saya akan menjadi fokus kita pagi hari ini. Ketika kita keluar dari kebenaran firman dan kasih. Maka kita akan merasakan bahwa kita hilang sukacita dan hilang damai sejahtera. Saya ingin kita lihat dalam perbuatan daging, saya ambil contoh dari situ. Dikatakan perselisihan, percederaan. Saya yakin ketika kita bertengkar dengan orang lain, marah, pahit, dengki, bahkan iri hati terhadap orang lain. Pasti sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Tidak mungkin Anda baik-baik saja kalau Anda sedang marah. Ada di sini yang kalau pagi itu bertengkar sama pasangan pergi kerja dengan perasaan damai dan sukacita? Mustahil. Ketika kita marah, kita benci, kita dengki, sakit hati, langsung reaksi utama sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Saya ingin kasih contoh-contoh ini supaya Anda mengerti bahwa ketika Anda hidup dalam perbuatan daging, buah roh tidak ada. Yang berikutnya, ketika kita hidup dalam dosa dan kebohongan, mana ada orang selingkuh sukacita dan damai sejahtera? Oh Bu Heni, waktu saya selingkuh, saya bahagia. Karena selingkuhan saya membuat saya lebih bahagia daripada pasangan saya. Tapi sesungguhnya saya yakin sukacita itu semu. Karena tidak ada orang yang bikin salah bahasa bahagia. Ketika kita keluar dari kebenaran, ketika kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam percabulan, having sex before marriage. Ngumpet-ngumpet, papa mama gak tahu. Kita bikin mobil goyang di tempat gelap misalnya. Itu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Saya yakin Anda bahagia sementara semu banget. Boong bahagianya. Saya yakin ketika kita hidup dalam dosa, immediately. Sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Dosa dan kebohongan. Kita bohong sama orang tua, bohong sama pasangan, bohong sama atasan. Pasti sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Berikutnya, ketika kita hidup dalam kebodohan, dalam kemunafikan. Kebodohan itu seperti apa? Udah tahu gak boleh dilanggar. Kita itu sering gini. Aturan dibuat untuk dilanggarkan, boheni. Padahal aturan dibuat untuk menjaga kita. Katakan amin. Kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi karena apa? Karena orang gak ngikut aturan. Gak boleh lebih dari 100 kilo, orang hajar 140. Akibatnya kecelakaan. Dibilang gak boleh main handphone sambil nyetir. Itu aturan yang baik. Tapi banyak orang langgar, termasuk pendeta. Ya kan? Istri harus marah-marah. Taruh dulu handphonenya. Curhat. Gak mau dengar. Ada orang yang main handphone kecelakaan di jalan tol berapa banyak. Aturan dibuat untuk menjaga kita. Katakan aturan dibuat untuk menjaga saya. Supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Orang tua kasih tahu. Jangan having sex before marriage. Anak muda bilang gini. Orang tua zaman kuno. Gak ngerti pergaulan zaman sekarang. Padahal aturan dibuat untuk apa? Supaya kamu gak hamil di luar nikah. Supaya kalau kamu sampai disiasiakan sama pasanganmu, Kamu tidak menyesal. Abis ini ada yang kat nih, Kod bahasanya pasti. Dibuat. Jangan sex before marriage. Kita berbuat bodoh ketika kita tahu. Sesuatu gak boleh, tapi kita tetap lakukan. Itu perbuatan bodoh. Orang yang berlaku bodoh gak mungkin suka cita dan nama sejahtera. Munafik. Kita gak baik-baik saja. Tapi kalau orang tanya, Apa kabar? Kita jawab apa? Orang Kristen jawab apa? Luar biasa. Itu tuh dikte yang salah. Saya percaya bahwa kita harus dengan iman mengatakannya, Bahwa kita baik-baik saja. Tapi it's okay ketika saya bertanya kepada Anda, Are you okay? Dan Anda jawab, No, I'm not. Is it okay? Karena munafik banget ketika Anda tuh sedang berantem sama pasanganmu, Dan berada di ambang perceraian, Dan saya bertanya apakah Anda baik-baik? Dan Anda jawab, Yes, we are fine. Itu bohong. Anda sedang gak baik-baik, Keuanganmu sedang gak baik-baik, Tapi Anda bilang, I'm fine. Bisa suka cita gak kalau munafik? Pelayanan. Harus kudus dong katanya. Tapi Anda gak kudus sebenarnya. Melayani bisa dengan suka cita? Gak mungkin. Ketika kita melanggar aturan, Ketika kita melakukan apapun di luar kebenaran firman Tuhan, Dan ketika kita melanggar prinsip atau nilai yang kita pegang, Pasti damas jatrah hilang. Suka cita hilang. Orang kalau ngerasa salah, Pasti takut. Betul gak? Mecahin vas bunga aja deh, Jangan dosa yang gede-gede. Takut gak? Takut. Waduh, kita datang ke rumah orang kaya, Kaya nih ceritanya. Gak sengaja kesenggol. Makanya jujur aja saya, Kalau on-site-on-site komsel tuh, Jangan di rumah orang yang kaya banget deh ya. Salah pegang jatuh, nanti pecah. Iji gak bisa ganti loh. Hah? Kita takut. Waduh. Gujinya berapa nih harganya gitu kan? Kita udah panik. Rasa bersalah. Pasti membuat orang hilang damai sejahtera dan suka cita.